Di tengah menjemurnya beragam masakan modern, pelaku usaha kuliner di Bantul tetap melestarikan masakan tradisional. Menu tradisional diantaranya yakni oseng jantung pisang, buntil daun pepaya, serta gudeg manggar dari bunga pohon kelapa. Di sebuah joglo di kawasan desa Trirunggo, kebupaten Bantul ini, seorang pelaku usaha kuliner tetap setia menyediakan menu masakan tradisional. Di antaranya masakan deso atau pedesaan yakni oseng jantung pisang, buntil daun pepaya, gudeg manggar, oseng daun pepaya, dan mangut lele. Pengusaha warung makan ini mempertahankan sajian menu masakan khas pedesaan untuk melestarikan menu masakan tradisional. Selain melestarikan masakan tradisional, penyajian menu yang jarang ditemui ini sebagai pengobat rindu warga yang ingin bernostalgia. Untuk ruang untuk orang-orang, yang pertama mungkin mereka bisa bernostalgia dengan menu-menu tradisional, menu-menu zaman mereka waktu masih kecil, dan kita juga ingin memperkenalkan menu-menu tradisional untuk kalangan muda juga. Para pengunjung dapat memilih sendiri menu masakan yang dikendaki, namun sebelumnya wajib mencuci tangan di tempat yang disediakan. Selain mempunyai cita rasa nikmat dan khas, harga menu aneka masakan tradisional ini juga cukup terjangkau. Bagaimana rasanya, Mbak? Bagaimana rasanya, Mbak? Kalau yang kundil agak pahit sih, biasanya itu sayur, papaya, bromo pahaya. Dalamnya ada parutan kelapa. Ini es legen, jangan jari lebih manis. Rasanya gimana, Mbak? Rasanya segar, manis, cocok diminum siang hari kayak gini, lagi balas panasnya. Nah pemirsa, jika Anda ingin bernostalgia dengan menu yang pernah Anda nikmati saat masa kecil, tidak ada salahnya mampir ke rumah makan ini. Dari Bantul, Trisna Purwoko, INews, melaporkan.